Terima kasih. Ah, sebentar ya, Kak. Eh, Panwar. Pak. Halo. Halo, Om. Saya barusan ngeliat mobil Om Mirvan nih, di Stanford Cafe. Oh ya. Saya barusan dari sana juga. Oh. Sendirian, Najom. Ya, sendirian. Om, lagi sibuk nggak? Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Kalau memang ada waktu, bisa ngobrol sebentar di Stanford Cafe sini. Gimana? Lain kali aja ya. Saya ada meeting soalnya. Oh gitu. Oke, Om. Om Mirvan seperti menghindar dari gue. Hal debaran pasti udah curiga sama saya. Makanya dia ngajak ketemu. Saya harus lebih waspada. Pak Al. Hei. Pak Al. Abis ngantar Andin ya, Pak. Oh iya, iya, iya. Saya pesen minum dulu ya. Tadi saya makan pesel sebentar. Iya, Pak. Oh iya. Andin kan juga ikut rapat. Kangen gue ketum sama dia. Berarti sekarang gue pulang ke rumah. Gue cari CV-nya Jessica. Lalu gue foto, gue gram ke Andin. Supaya Andin bisa lihat fotonya Jessica. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gimana, War? Lo udah dapet jawaban dari Bang Iqbal. Semalam sih ada chat masuk ke handphone gue. Bilangnya dari Iqbal. Lo baca aja sendiri. Anwar. Ini gue Iqbal. Tolong lo ke kantor polisi besok. Bilang sama Henry. Jangan coba-coba bocorin rahasia gue soal Jessica. Atau dia akan menyesal. Gue ngajar Bang Iqbal. Jadi ini maksudnya Bang Iqbal gak bisa keluarin gue dari sini? Iya. Mungkin. Jadi itu Henry. Kayaknya saya pernah lihat orang itu. Iya benar. Polisi pernah kirimin ini ke saya. Berarti benar. Henry ini bagian dari komplotan Iqbal yang menyerang Pak Al. Dan Jessica yang disebut di chat itu. Pasti Bella. Permisi. Kalian sedang apa? Dan cari siapa di sini? Enggak. Kami... Kalau memang tidak ada urusan. Silahkan keluar dari sini. Ya. Baik. Baik. Bersiap. Ket. Ya? Saya minta maaf ya. Kamu jadi kebawa-bawa masalah ini. Sampai tadi ditegur juga sama polisi. Gak apa-apa mas. Aku seneng tahu nyelidikin sama kamu, sir. Terus kita sekarang mau ngapain lagi? Ya sekarang kita tunggu orang tadi. Ada yang mau saya tanyain ke dia. Oke. Mas. Sebentar ya, Kak. Eh, Pak Anwar. Pak. Anda siapa ya? Ah, iya. Mas yang nemuin handphone saya kemarin kan ya di cafe. Iya, betul. Iya, saya minta maaf sebelumnya. Karena saya sempat baca chat yang masuk ke HP Anda. Dari seorang yang bernama Iqbal. Kenapa emang ya? Iya. Saya ada urusan sama dia. Iqbal. Orang yang sama. Anda bisa kasih tahu saya. Di mana Iqbal? Sebelumnya saya minta maaf ya. Saya gak tahu yang namanya Iqbal itu di mana sekarang. Saya hanya menitipkan pesan Henry ke Iqbal. Lewat handphone saya. Karena Henry di penjara, jadi gak pegang handphone. Ya. Menitipkan? Ya. Menitipkan ke mana? Ke pengawal rumahnya bos Iqbal. Rumahnya bos Iqbal? Iya. Mas ada urusan apa ya? Maaf ya mas. Saya gak mau ikut campur terlalu jauh. Permisi. Apa-apa. Tunggu apa. Tolong sebentar. Tolong sebentar ya. Saya ada urusan sama Iqbal. Dan saya janji sama Anda. Saya gak akan menyeret Anda dalam masalah ini. Tapi tolong. Jawab pertanyaan saya. Di mana rumahnya bos Iqbal? Tolong Pak. Kasah Holanda Residen. Kasah Holanda Residen. Itu kan area rumahnya Om Mirvan. Mas. Kok malah bengung? Dia ngomong apa? Kalau benar itu rumahnya Om Mirvan. Apa mungkin Om Mirvan pelaku teror Kulagra Al-Fahri? Ini terlalu berbahaya. Lebih baik saya ngalibatin Catherine untuk masalah ini. Iya. Tadi dia bilang. Kalau rumah bosnya itu di Grandia Residen. Grandia Residen? Saya di mana ya? Saya juga gak tau. Nanti saya coba cari. Oh iya, Kate. Saya enter kamu pulang ya. Baru setelah itu saya cari alamatnya. Kok kamu doang sih? Aku ikut dong, mas. Kate. Kamu kan dicari kakak kamu. Dan kamu juga harus ke kantor loh. Iya kan? Ya udah ya. Kalau iya, saya enter. Kasih mas. Oke, kemauan Rosa. Saya harus fokus. Saya gak boleh berhenti menyelidiki soal Jessica dan juga Irvana. Apa aku tanya sama Randy ya? Randy kan tunangannya Jessica. Coba aku telpon Randy dulu deh. Ajakin dia bicara. Halo, Bu Rosa. Halo, Ren. Iya, maaf mengganggu kamu. Kalau kamu ada waktu, bisa saya bicara. Bu Rosa pasti akan bicara lagi soal Jessica. Melanjutkan waktu itu. Please, Randy. Saya mohon. Baik, Bu. Baik, Bu. Tapi, saya masih adu urusan yang lain dulu, Bu. Mungkin setelah itu saya bisa ketemu sama Ibu. Oke, kalau gitu. Gimana kalau lunch di Parisian Cafe? Baik, Bu. Oke. Thank you so much, Randy. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu.